Intro Seorang pria berinisial TK 34 tahun harus berurusan dengan kepolisian lantaran bertatangkap pencuri sejumlah tabung gas 3 kg di ulaya kecamatan Sintang pada serasa 30 Juli 2024. TK merupakan warga kelurahan menyambung tengah kecamatan Sintang ke pemerintahan Sintang. Menurut Kapol Sintang, melalui kasat terakhir skimpos Sintang AK Perian Eka Cahya, sebaik 12 tabung gas beli korban berhasil di bawah dan kemudian akan dijual oleh pelaku. Kronologi berawal dari pelapor yang mendapatkan terakhir pendek karyawannya yang menyebut terdapat seorang yang ingin menjual tabung gas sebaik 15 tabung gas LPG 3 kg kepada korban. Namun korban tidak berada di pangkalan sehingga terasa sakit tidak dilanjutkan oleh karyawan. Di sini saya akan menceritakan sedikitnya promologis kejadian pencuriannya. Kronologisnya yaitu berawal dari pelapor yang mendapatkan telepon dari karyawannya yang menutup. Terdapat seseorang yang ingin menjual tabung. Menurutnya tabung gas sebanyak 15 tabung gas LPG tidak dilanjutkan kepada korban. Kemudian namun korban tidak berada di pangkalan sehingga transaksi tidak dilanjutkan oleh karyawan korban. Di mana pada hari selanjutnya ketika membuka pangkalan milik korban, ia mendapati sekitar 12 tabung gas miliknya telah hilang. Dari kejadian tersebut korban mengalami kerugian sekitar 3.600.000 rupiah. Kemudian selanjutnya pada saat bersamaan juga, korban teringat telepon karyawannya beberapa pulau sehingga dicurigai pelaku. Merupakan orang yang sempat menawarkan tabung gas kepada dirinya. Kemudian selanjutnya mendapati laporan dari korban, Ketiklas Kepolisian langsung melakukan penyelidikan kemudian pengamanan ketiga pelaku saat berada di Jalan Sintang-Kelam, Nesa Jelora 1, Kecamatan Sintang. Nah itu sementara pelakukan kami tentang penjualitas IPJ. Agus Marona, Kepantan Barat mengabarkan. Terima kasih.